Penerimaan peserta didik baru Sulawesi Selatan tahun ajaran 2023-2024 dianggap kacau dibanding tahun sebelumnya. Pendaftaran siswa baru yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2018 menimbulkan beberapa masalah. Pada proses penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka 5 jalur BPDB SMA diantaranya jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur akademik, dan jalur khusus. Sementara untuk SMK ada 4 jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur akademik, jalur prestasi, dan jalur khusus. Penerimaan peserta didik baru Sulawesi Selatan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Slusal Syahruddin Alrif yang menyebut sistem penerimaan peserta didik baru di Sulawesi Selatan saat ini semakin amburadul. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan pelaksanaan PPDB dianggap tidak profesional, termasuk para kepala sekolah yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan karena banyak orang tua murid yang mengeluh tentang sistem penerimaan siswa tahun 2023-2024. Politikus Nesdem ini juga mengatakan bahwa pergantian komposisi organisasi perangkat daerah atau OPD adalah satu hal yang sangat mempengaruhi kegaduhan tersebut. Penerimaan peserta didik baru tahun ini juga dianggap lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya.